Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Iya. Tapi, Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo, tetapi... Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi dia... Dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik, dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berfiah kepada rakyat. Dia suka sedekah. Terekam kamera amarah Prabowo saat di wawancara Najwa Sihab, caleg gerindra korup kok maju lagi. Belajul khas yang bagi-bagi duit, ngeri banget kalau-kalau Mbak Nana kenal lempar mie. Halo, selamat datang di channel Pedaksy Jurnal. Faktanya sekarang, ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan dua di antaranya, Pak, itu kader Anda. Tunggu, tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Pak Bapak Desya Jurnal. Tunggu, tunggu. Kenapa, Pak? Kenapa diloloskan, Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. Kenapa ada dua kader koruptor, Pak? Tunggu jawab. Silahkan. Ada yang menarik melihat para bakal calon presiden dalam acara Mata Najwa On Stage yang dilaksanakan di Universitas Kejah Mada atau UGM. Dalam acara tersebut, Baca Wapres Prabowo Subianto terlihat panik karena Prabowo diskagmat Najwa soal pemberian uang 50 ribu rupiah oleh Zulhas kepada para warga. Dengan nada yang sedikit emosi, Prabowo pun membela Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kebetulan sekarang ada di koalisi mendukungnya. Prabowo juga sempat protes ke Najwa Sihab karena diberikan waktu hanya 10 menit untuk memaparkan gagasannya. Prabowo menilai apa yang diberikan oleh Zulhas merupakan sebuah sedekah kepada para nelayan di Indonesia. Menhan itu mengklaim sangat mengenal Zulhas karena di Lampung membangun sekolah unggulan dengan uang sendiri. Prabowo juga memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulhas karena Zulhas tidak maju sebagai capres, jalat, jagup, cabup, ataupun lurah. Jadi menurut Prabowo, apa yang dilakukan oleh Zulhas tidak menyalahi aturan. Zulkifli Hasan memang tidak nyapres. Dia tidak jalat atau maju sebagai wakil rakyat. Tapi yang Prabowo lupa, Zulhas adalah Ketua Umum Partai yang ikut pemilu dan menjadi bagian partai koalisi dengan Prabowo. Apakah itu artinya tidak apa-apa menerima uang dari PAN, tapi jangan coblos PAN? Ini sih seperti kena tampar. Bahkan Prabowo juga sempat joget-joget ketika mau menjawab pertanyaan Najwa. Ini menandakan jika Prabowo mudah sekali dikenali kalau sedang panik. Dia akan joget-joget untuk menghilangkan kepanikannya. Bahkan Prabowo juga sempat joget kecil lagi saat Najwa bertanya soal adanya dua calon legislatif asal Gerindra yang merupakan mantan narapidanda korupsi, tapi kok maju lagi. Penonton pun sempat riu saat Najwa bertanya hal itu. Prabowo lalu meminta penonton untuk menunggu jawabannya. Seperti sedang emosi, Prabowo lalu mengatakan bahwa dua kader itu telah dicoret dari daftar calon Gerindra. Najwa pun membantahnya dan memastikan jawaban Prabowo itu benar. Menurut Najwa, pernyataan soal kader dicoret itu merupakan informasi baru yang belum ia terima. Melihat hal seperti itu, pemilih muda atau milenial akan melihat ini sebagai kekurangan Prabowo. Yang artinya, akan berpikir ulang untuk memilihnya, karena sedikit banyak mereka akan bisa melihat sifat dan tabiat siapa itu Prabowo yang sebenarnya, tanpa kosmetik pencitraan dari dirinya. Terlebih, ada kesan Prabowo beberapa waktu lalu menyetujui adanya politik uang. Prabowo menyarankan masyarakat menerima saja uang serangan pajar atau politik uang pada masa pemilu, sebab uang itu juga diberikan untuk masyarakat. Meski demikian, ia menyarankan jika pihak yang memberikan uang itu tidak sesuai pilihan hati masing-masing, maka mereka tidak perlu memilih calon terkait. Nah, hal ini tentu sangat berseberangan dengan bantan Prabowo soal pemberian uang dari Zulhas. Karena jika yang diberikan oleh Zulhas adalah sedekah, seharusnya politik uang bisa juga dianggap sedekah. Dan tidak masalah jika tidak mencoblos partai tersebut. Sungguh sangat mengerikan ya jika Prabowo menjadi presiden. Secara penampilan, ia memang berpenampilan seperti orang kaya. Tak heran jika jawaban dari debat selalu tak pernah jauh dari uang-uang dan uang. Mungkin rakyat akan senang mendapatkan bantuan uang tunai dalam jumlah besar. Tapi justru ini yang menjadi pertanyaan. Prabowo akan membantu mereka sampai kapan? Sudah sejak zaman Orba, sejak mertuanya jadi penguasa, perilaku sogok-penyokok itu berlangsung menjadi bagian kelompok mereka. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi, wajar jika Prabowo sangat panik saat ditanya soal korupsi dan politik uang oleh Nana. Jadi, bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati bergeberatan. Bupati bergeberatan, saya hadir. Akhirnya, saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saegula Masum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta. Terekam kamera amarah Caimin di usir rakyat Kalimantan? Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu, nebeng acara pemerintah? Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang bagi undangkan saya. Saya tidak pernah mengundang video. Karena ini acara pemerintahan kan, saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik. Jadi, saya kemarin diundang oleh Pimpinan Pusat Jampiyatul Purwokwalkufat, yang disingkat CIKH, yang diketuai umumnya oleh Almukarron J.H.C. Saegula Masum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sudah diwaktu kekuat DPR, membuka MP2 tingkat internasional. Jauh-jauh, saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba, PIAI saya pulang langsung, menyampaikan kepada saya, bahwa permohonan maaf, sambil nangis-nangis, Pak Bupatku tidak terkenang, dan merupai tidak ada acara daripada saya yang meminta. Kapasitas beliau hadir, Pak? Beliau itu Pimpinan Cikia Pusat. Terus kedua inisiator, misalnya salah mengagi. Kebetulan beliau waktu kita di DPR, kebetulan itu kok berbawa-bawa itu lalu. Itu seorang petugasinya, kalau nggak lama gitu loh. Terima kasih ya, Pak. Tuhan yang ada ya, boleh ke Bupinan Cikia Pusat. Itu aja. Lebih dulu. Ya, tapi ya. Itu kan ini dari Bacaan dan Ciklawasi, kan sebagai Amin-Ani. Inisiator Balai Cikia Pusatara. Iya, dari Bacaan Kecapresan. Tapi kalau kehadiran di sini, untuk membuka atau sebagai tamu, semula kami sebagai pengurus, saya ingin kalau beliau bingung buka bagus sekali gitu loh. Nanti saya sudah senang ya, walaupun nggak saya buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik, karena itu diundang dan ditelpon langsung oleh Ketua Umum JGHM. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Cahimin, mengungkapkan amarahnya, karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ Internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta, mengaku pihaknya, tidak mengundang ketum PKB itu. Musawakoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional, digelar pada selasa 5 September, di Tanah Laut, Kalsa. Cahimin mengaku diundang oleh Jamiatul Kuro Walhufat, atau JQH, untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Ia berkata, Jadi saya kemarin diundang oleh Pimpinan Pusat, Jamiatul Kuro Walhufat, yang disingkat JQH, yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram G.H. Saifullah Mas'um, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR, membuka MTQ Tingkat Internasional. Kata Cahimin di Nasdam Tower, Rabu 6 September. Cahimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Cahimin mendapatkan laporan, bahwasannya Bupati Tanah Laut tidak berkenan, Cahimin membuka acara tersebut. Ia berkata, Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kihaji Saifullah Mas'um, menyampaikan kepada saya, bahwa permohonan maaf, sambil menangis-nangis. Bupati tidak berkenan, dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang, Ya sudah, kalau begitu, acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja. Hadir dan menonton. Tidak usah membuka. Kata Cahimin. Setelah itu, Cahimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan, jika Cahimin hadir dalam acara itu. Cahimin pun mengatakan kepada Panitia, bahwa dirinya marah, sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta, ke Tanah Laut, dan meluangkan waktunya. Ia berkata, Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mashum, saya marah, karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya, saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya, saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai disini, sampian gak jelas mengundang saya. Kalau gitu gak usah undang saya. Terus bilang ke Pak Saifullah, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya, gak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja. Kata Cahimin. Cahimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Cahimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada Panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Cahimin, Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat. Pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang dikunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri. Kata Cahimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Suka Menta buka suara mengenai batalnya Cahimin membuka acara. Ia mengatakan Cahimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Suka Menta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Suka Menta, Nggak, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Suka Menta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Cahimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas namun berhalangan. Ia berkata, Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Cahimin. Saya nggak tahu apa-apa. Suka Menta mengatakan acara tersebut digelar Pemkap Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurao Walhufas atau JQH Nadatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Cahimin dalam kegiatan tersebut. Kata Suka Menta, Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaymin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa. Saya tidak mengundang yang bersangkutan. Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati. Enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari? Eh, giliran acara sudah siap? Undang masa banyak? Tiba-tiba, ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. Eh, by the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabut dulu diusung Gerindra sama PKS. Eh, jangan-jangan. Om Wowo mau belas dendam karena kualisinya ditinggal PKB secara mendadak. Hmm, saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Hahaha, bagaimana menurut Anda?